Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya, Aris Pateles adalah seorang filsuf gunanya Menurut Aris Pateles ada tiga alasan mengapa manusia mau menjadikan manusia lainnya sebagai sahabat Yang pertama kenikmatan, yang kedua kegunaan, dan yang ketiga keutamaan Jadi memilih sahabat itu ada syaratnya Jangan serta-merta memilih seseorang jadi sahabat kita Salah-salah kita bisa terbawa buruk apabila salah memilih sahabat Karena kita adalah siapa sahabat kita Sahabat kita berkualitas A, maka kita pun akan berkualitas A Seperti apa kata Rasul Seseorang itu tergantung agama temannya Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa temannya Hadis Syilat Ahmad dan Tengdia Makna hadis tersebut adalah Seorang akan berbicara dan berperilaku seperti kebiasaan sahabatnya Karena itu beliau mengingatkan agar kita cermat dalam memilih teman Kita harus kenal kualitas beragama dan ahlak kawan kita Bila ia seorang yang salih, ia boleh kita temani Bila ia seorang yang buruk ahlaknya dan suka melanggar ajaran agama Maka kita dakwahi Khalifah Ali bin Abi Talib pernah ditanya Berapa orangkah sahabat sejatimu? Khalifah Ali pun menjawab Aku tidak tahu, tunggulah nanti ketika aku sedang kesulitan Lalu lihatlah berapa orang yang masih setia bersamaku Itulah sahabat sejatiku Lihat betapa agungan ada sahabat di mata Allah Di mata Rasulullah Di mata Khalifah Allah Sahabat itu tidak berjalan seperti gunting Yang lurus tapi memisahkan yang satu Tetapi sahabat itu berjalan seperti jarum Menusuk, menyakitkan, tapi menyatukan yang terpisah Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton